Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Apa kabar kalian hari ini? Pak Adnan harapkan kalian selalu dalam kondisi yang sehat Selamat Jumpa kembali dengan Pak Adnan Di pelajaran pejokah untuk anak-anakku Kelas 4 Hari ini materi Yang akan kalian dapatkan Masih kita tentang atletik Tapi ada perbedaannya dengan Pertemuan-pertemuan selanjutnya Namun sebelum itu Pak Adnan akan awali hari ini dengan beroha terlebih dahulu Beroha dalam hati Untuk mengawali pembelajaran Beroha dipersilahkan Beroha selesai Nah Untuk setelah kalian beroha Pak Adnan harapkan kalian Melakukan pemanasan terlebih dahulu Pemanasan statis, pemanasan dinamis Lari, jogging Dan lain sebagainya Itu untuk membuat badan kalian Badan kalian Badan kalian siap untuk melakukan Materi inti Dalam pelajaran pejokah hari ini Nah kebetulan Pak Adnan sebelum Video ini dilakukan Sudah melakukan pemanasan Jadi sudah siap untuk melakukan Gerakan inti Ya Kita masuk ke materi inti Materi yang akan kalian dapatkan hari ini adalah Masih sama tentang Tentik Namun Untuk materi kali ini Kalian akan mendapatkan dua materi Yang pertama adalah Lompat kata Yang kedua adalah Permainan kombinasi melempar Pesawat Mainan yang terbuat dari kertas Nah Untuk Pertemuan Untuk materi pertama Kita mulai dulu Kita mulai Nah Tapi sebelum itu Ada yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu Untuk yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu Adalah pembatasnya Ataupun Bisa menggunakan Kons Kardus Pekas Yang rendah Tidak terlalu tinggi Maksudnya Ataupun Apapun Silahkan Misalkan piring Ataupun Apapun Silahkan Yang Safety Yang aman Yang bisa kalian dapatkan di rumah Atau yang tersedia di rumah Tidak harus sengaja kalian membeli seperti ini Tidak harus ya Karena bukan ini yang menjadi Inti dari pelajaran PJOKA ya Yang penting kalian bugar Dan melakukan aktivitas Nah Setelah kalian menyiapkan peralatannya Kalian simpan dulu peralatannya di area lapangannya Seperti ini Diawali dengan pembatas terlebih dahulu Pembatasnya Pembatas untuk mulai Dan patas untuk Garis ujung Nah disini ada Kata suntuk lompat Satu Dua Tiga Nah Pada suntuk empat Tapi kalau kalian silahkan menyesuaikan ya Tidak harus sama juga dengan pahadna Tapi pada intinya gerakannya Akan pahadna contohkan Kalian tahu kantak Katak Lompat Tahu? Nah Pada nasa kalian tahu semuanya Lompat katak seperti apa Kita coba Nah Katak itu melompat dari pendiri atau dari jongkok Atau dari berdiri atau dari tidur Atau dari Terungkup atau dari apa Nah dari jongkok ya Dari jongkok Lompatnya Ya mulai dari garistan Dan patah Patah Taman yang juga sama Disini Hop 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 Ya Jadi tidak berhenti dulu Langsung Hop 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 Padahal lagi Dari sebelah sini Hop 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 Ya Itu adalah contoh dari lompat kata Kenapa dalam 4 detik Ataupun dari di kelas dasar ini Ada lompat kata Kira-kira Yang cabang olahraganya ada lompatnya apa saja Banyak ya Ada buru tangkis Sepak bola juga ada Bola poli, bola basket ada Jadi ketika kalian sudah Bisa melompat Nah di atletik ini kan diajarkan Seperti yang Pak Andang mengungkapkan Kemarin Atletik adalah salah satu Ibu dari cabang olahraganya disini Ada lompat Nah disini kalian dapat Kombinasi lompat kata Nah untuk lebih menarik lagi Pak Andang akan coba Ini masih materi pertama ya Pak Andang akan coba menggunakan 3 bola Untuk disimpan di ujung Untuk padan bawah Ketika melompat Kata Nah bisa kalian Menggunakan apapun Kalau misalkan ada bola silahkan Misalkan ada buku silahkan Kalau misalkan ada botol minum silahkan Apapun yang bisa kalian pergunakan Dan kalian pegang Ya Yang tidak terlalu besar Ya Pak Andang sempat disini Satu kali bulan balik Kita mau hanya membawa satu bola Nah kita mulai dari awal Hot Anda siap Ulerah Hop 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 Wah satu Habitat Simpan Teruah main melalahkan juga ya kayak kalian perlu pemanasan di sini ketika kalian sudah panas badannya tidak akan kaget lagi otot-ototnya ya itu adalah materi pertama lompat katak kalian boleh istirahat dulu boleh minum dulu boleh menghalau nafas terlebih dahulu badan juga lumayan ya lelah Alhamdulillah bisa berkeringat bisa berolahraga Nah setelah keempat katak kita masuk ke materi kedua materi kedua adalah lempar pesawat mainan dari kertas kira-kira hubungannya apa dengan atletik ya kira-kira ada tidak nomor lempar di atletik ada ya salah satu adalah lempar lembi ataupun bisa tolak peluru menolak lempar lembing ataupun notar martir Nah namun eh di materi lempar ini lebih terfokus pada lempar lempar lembing ataupun jika di SD biasanya lempar turbo Nah karena peralatannya apa tidak semua ada Hai jadi kita coba modifikasi dengan menggunakan pesawat mainan dari kertas Nah kalian siapkan terlebih dahulu kertas bekas kertas bekas yang akan kalian gunakan kertas bekas ini siapkan kalian buat dulu pesawat terbangnya seperti apa sekarang pada coba ajarkan ini versi Pak Adnan ya di versi Pak Adnan Pertama bagi dua dulu supaya memudahkan nanti ketika patokan garisnya bayar hai 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 bagi 2 buat dulu einmal berlipat hai 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 Mobile rup halo hai 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 ihi hai 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 supaya lebih lurus tadi menggunakan garis yang sudah kalian buat harus lurus ya supaya seimbang kurang lebih seperti ini ini agak susah juga kalau berdiri lalu kalian lipat sesudah dua sudut seperti ini kalian lipat mau kalian lipat lagi lipatnya jangan sudah sepertinya tapi agak-agak ada celah di tengahnya seperti ini ini juga sama seperti ini ada celah selalu jadi patokan tengahnya dan ditutup dan luruskan dan jadi seperti ini kurang lebih ya seperti ini ini untuk menguncinya lalu lipat sini buat sayapnya seperti ini buat saya sayapnya boleh seperti ini ya dan seperti satu lagi misalkan lurus ya sama nah kurang lebih seperti ini nah kurang lebih seperti ini tuh ya tuh tuh ya setelah kalian selesai membuat pesawat terbang kalian sendiri Pak boleh tidak tidak seperti ini boleh ya silahkan yang penting jenisnya pesawat tak bisa bisa diterbangkan hahaha kalau kalian punya versi lain pesawat terbang silahkan nah terapkan akan coba contohkan kalian dari sini set langkahnya Hai set langkahnya harus benar jadi set langkahnya adalah lari menyamping menyampingnya ini agak serong seperti ini 1 2 3 lempar wah seperti itu ya Oh halaman rumah-rumah yang luas ataupun di depan rumah kalian luas itu lebih lebih enak lebih nyaman ya set langkahnya seperti ini jangan lupa 123 lempar sekali lagi 123 lempar Hai seperti itu ini adalah salah satu pembelajaran modifikasi dari lempar lembing bagaimana lempar lembing, silahkan boleh kalian lihat di youtube ya, ada contoh lempar lembing gerakannya samakan dengan kalian lempar lembing 1, 2, 3 4 ya, itu materi kedua yang Pak Adan jelaskan mengenai lempar dari menggunakan pesawat yang terbuat dari kertas pesawat mainan yang terbuat dari kertas itu adalah salah satu contoh modifikasi pembelajaran lempar lembing oke, setelah selesai jangan lupa kalian peninginan terlebih dahulu setelah kalian minum, setelah kalian sirat kalau kalian melakukan peninginan lalu, setelah itu ditutup dengan doa doa dalam hati untuk mengakhiri pembelajaran berdoa dimulai oke, berdoa selesai oke, pada nikah tekan kembali jangan lupa untuk diisi lembar kerjanya disitu ada pemanasan kalian berapa menit seperti minggu kemarin pengulangan kaliannya pengulangan kalian berapa kali berapa kali pengulangan kalian melakukan beberapa menit kalian melakukan jadi otomatis sebelum pembelajaran dimulai kalian siapkan terlebih dahulu stop post atau timer-nya ya, yang terakhir ada ceritakan apa yang kalian lakukan tadi apakah misalkan untuk materi pertama menyenangkan atau materi pertama melakukan seperti ini saya akan kalian ungkapkan disana terakhir ada para dan tanda tanda orang tua ya pada rasa cukup untuk pertemuan kali ini pada berharap kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan sisinya dengan berolah raja pada akhirnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb